Intro Ketusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PUU 12 Mali Garing 2014 Serta peraturan lain yang bersangkutan Mengadili 1. Menyambungkan permohonan perangkradian pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan proses penetapan tersangkat pada pemohon Berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf Dari 90 dari 5 Romani Dari Res 124 dari 24 Dari Gis Kestrimung Sanggal 21 Mei 24 Atas nama Pegi Setiawan Serta surat yang berkaitan lainnya Dinyatakan kidasah dan kata Reboot Halo siapa Indonesia kita bertemu kembali dalam Hot News kanal Anak Bangsa TV Ini berita masih hangat Karena baru terjadi beberapa jam yang lalu Terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh keluarga Pegi Setiawan Ini orang yang disangka Menjadi aktor utama dalam pembunuhan Vina dan Egi tahun 2016 yang lalu Ini benar-benar suatu hal yang penuh kejanggalan Karena kasus ini kan terjadi 8 tahun yang lalu Sudah ada tersangka Ada 8 orang 7 bahkan sudah difonis umur hidup Yang satu karena di bawah umur Difonisnya agak ringan Itu saka tatal Tapi Kasus ini mencuat Karena ada Pemutaran film Yang judulnya Vina Ini sempat Menjadi Book Office di Indonesia Filmnya laku keras Dan kemudian Muncullah Semua spekulasi Terbunuhnya Vina dan Egi Ini penuh dengan versi Yang luar biasa Dan banyak juga Para pengacara-pengacara yang Cari panggung dalam kasus ini Tidak apa-apa lah Yang penting Ikut Menuntaskan kasus Vina ini dengan baik Ada beberapa Pakar Mantan kepala Baris Krim Macem-macem lah Yang banyak memberikan komentar Yang serba Membuat kita semakin bingung Jadi Ada yang mengatakan Kasus Vina ini Semakin diusut Semakin kusut Semakin ruwet Ya karena terlalu banyak Campur tangan Dari orang-orang Yang ingin jadi gubernur pun Juga pansos Melalui kasus ini Macem-macem Nah Ada DPO Tiga orang Salah satunya Pegi Setiawan Atau Perong Dan Pegi Setiawan ini Beberapa Bulan yang lalu Ditangkap oleh Polda Jabar Karena Diangep Sebagai salah satu DPO Kemudian Ada cerita juga Dua DPO nya Tidak ada Ini penuh dengan Drama Yang menurut saya Tidak berdasar pada Pengusutan Secara Scientific crime investigation Sehingga Polda Jabar Terkesan Babak belur Nah Terkait Pegi Setiawan ini Akhirnya Mengajukan Pra-peradilan Sudah beberapa Hari terakhir ini Dan Hari ini Senin 8 Juli 2024 Hakim Tunggal Memutuskan Kasus Pra-peradilan Dari Pegi Setiawan Kita ikuti Beritanya Berikut ini Break News Kembali hadir Hakim Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Mengabulkan Pra-peradilan Pegi Setiawan Di kasus Pembunuhan Vina Jirebon Dalam Sudang Putusan Pra-peradilan Pada hari Senin 8 Juli Hakim Tunggal Eman Menyatakan Status Tersangka Pegi Setiawan Tidak sah Hal ini Setelah Hakim Mencermati Bukti-bukti Dari pihak Pegi Bahwa Tidak adanya Surat Pemanggilan Yang dilayangkan Oleh Polda Jabar Mengetahui Dirinya Masuk Kedalam Daftar Pencarian Orang Atau DPO Selain itu Tidak ada Bukti Bahwa Pegi Pernah Diperiksa Sebagai Colong Tersangka Sebelum Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pemuluhan Vina Dan Eking Di Jirebon Pada Tahun 2016 Ketusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Dari PNU 12 Romawi Dari 2014 Serta Peraturan Lain Yang Tersangkutan Mengadili Satu Mengambungkan Permohonan Perang Peradilan Pemohon Untuk Seluruhnya Dua Menyatakan Proses Penetapan Tersangka Kepada Pemohon Berdasarkan Sinat Ketetapan Nomor Estaf Gari 90 Gari 5 Romawi Gari Res 12 Gari 24 Dari Giz 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 Sanggal 21 Mei 24 Atas Nama Pegi Setiawan Beserta Surat Yang Berkaitan Lainnya Dinyatakan Kidasah Dan Kata Ribut Pemunuhan Anak Dan Atau Pembunuhan Berencana Dan Atau Pembunuhan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 80 Ayat 1 Junto Pasal 81 Ayat 1 Udang-Udang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tentang Udang RI No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 340 Pasal 338 Junto Pasal 55 N1 KWB Nah Ini ketetapan Peggy Peggy Yang ditetapkan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Dinyatakan Batal Demi Hukum Yang membuat Saya Heran Polda Jabar Ini tidak Belajar Dari Kasus 8 Tahun Yang Lalu Dimana Penanganan Kasus Terbunuhnya Vina Dan Eiki Ini penuh Dengan Cumpang Camping Dinyatakan Oleh Beberapa Pakar Termasuk Dari Internal Kepolisian Karena Tidak Menggunakan Scientific Crime Investigation Jadi Hanya Berdasarkan Pengakuan Dan Pengakuan Ini Diperdebatkan Karena Ada Indikasi Katanya Ada Pemaksaan Pemaksaan Nah Kalau Begitu Mengapa Polda Jabar 8 Tahun Kemudian Masih Melakukan Kesalahan Yang Sama Harusnya Mereka Tidak Terburu-buru Menetapkan Pegis Setiawan Menjadi Tersangka Harusnya Didului Dengan Bukti-bukti Yang Terkait Dengan Scientific Crime Investigation Sehingga Orang Siapapun Dia Yang Disangkakan Menjadi Tersangka Ini Tidak Bisa Berkutik Lagi Dan Sekarang Terlihat Polda Jabar Dipermalukan Oleh Para Pengacara EG Yang Memang Dasar Penetapan Pegis Setiawan Menjadi Tersangka Ini Sangat Lemah Sekali Lagi Dalam Kesempatan Ini Saya Mohon Kepada Teman-teman Kepolisian Agar Mulailah Melakukan Penanganan Kasus Dengan Berdasarkan Scientific Crime Investigation Bukan Hanya Berdasarkan Pengakuan Dari Siapapun Sehingga Ini mudah Sekali Dipatahkan Karena Pengakuan Ini Bersifat Sangat Subjektif Dan Bisa Juga Seperti yang Diakui oleh Sakatata Dan Beberapa Tersangka Yang lain Mereka Mereka Merasa Diminta Untuk Mengaku Itu Karena Dipaksa Karena Mengalami Penyiksaan Penyiksaan Ini Seharusnya Menjadi Pelajaran Bagi Teman-teman Di Polda Jabar Tapi Sekarang Ini Kasus Penetapan Tersangka Baru Untuk Terbunuhnya Vina Itu Menjadi Setback Menjadi Titik Nol lagi Apakah Pegi Setiawan Akan Terus Disangkakan Menjadi Tersangka Saya tidak Tahu Yang jelas Status Pegi Setiawan Sekarang Bebas Nah Sekarang Berpulang Pada Teman-teman Polda Jabar Apakah Masih Mengejar Pegi Setiawan Yang ini Yang Dari Keterangan Saksi Itu Merasa Tidak Terlibat Dan Ada Alibi Yang kuat Dukungan Dari Teman-temannya Atau Polda Jabar Mempunyai Bukti Yang lebih Kuat Lagi Sehingga Pegi Setiawan Tidak Bisa Berkutip Dan Mengugurkan Keterangan Teman-teman Pegi Sesama Kuli Bangunan Di Bandung Ini Harus Menjadi Pelajaran Dan Menurut Saya Polda Jabar Terlalu Tergesa-gesa Dan Tidak Profesional Itu Kesan Saya Mudah-mudahan Kedepan Kasus Ini Semakin Terkuat Dengan Jelas Dan Polisi Harus Berani Mengkoreksi Keputusan Terdahulu Kalau Ternyata Keputusan Terdahulu Yang Delapan Tahun Yang Lalu Disangkakan Tidak Kuat Dan Ini Penuh Dengan Rekayasa Harus Dikoreksi Dan Polisi Harus Berani Tegak Lurus Menyatakan Yang Benar Adalah Benar Yang Salah Adalah Salah Jangan Jangan Orang Salah Kemudian Dibenarkan Orang Benar Di Persalahkan Ini Yang Akhirnya Menjadi Posisi Aparat Porda Jabar Semakin Lemah Karena Penetapan Tersangka Pegistiawan Dibatalkan Digugulkan Oleh Hakim Nah Sekarang Kita Tunggu Saja Apa Yang Dilakukan Oleh Teman Teman Dari Porda Jabar Mudah-mudahan Tidak Mengulangi Kesalahan Yang Sama Tidak Terlalu Gerusa Gerusu Tergesa Dan Akhirnya Mempermalukan Institusi Polri Hanya Itu Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Hot News Dan Kita Akan Terus Memonitor Apa Hot News Berikutnya Terkait Dengan Terbunuhnya Fina Dan Egi 8 Tahun Yang Lalu Kita Bertemu Kembali Dalam Kanal Abangsa Hot News Berikutnya Terbunuhnya